Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Saat ada anak yang baru lahir Baik laki-laki maupun perempuan Maka ada amalan yang sebaiknya dikerjakan oleh orang tuanya Amalan tersebut adalah Akikoh Yaitu amalan yang menyembeli kambing dengan jumlah tertentu Akikoh dimaksudkan untuk mensyukuri karunia Berupa kelahiran dari anak tercinta Lantas bagaimana jika orang tua dari si anak laki-laki ini Dalam kondisi tidak mampu Berikut cara Akikoh untuk anak laki-laki Bagi orang tua yang tidak mampu Tapi sebelum lanjut Terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah Pada dasarnya bahwa Akikoh itu hukumnya adalah sunnah Jadi sekalipun tidak Akikoh sebenarnya tidak akan berdosa Namun dianggap keterlaluan Hal ini dikarenakan Akikoh merupakan bentuk syukur Dari orang tua atas kelahiran anaknya Rasulullah menganjurkan Akikoh Untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing Sedangkan untuk anak perempuan satu ekor kambing Namun jika orang tua dari anak laki-laki tidak mampu Untuk membeli dua kambing Maka bisa satu dahulu Suatu saat nanti jika ada rezeki Maka bisa Akikoh satu kambing lagi Untuk menyambung Akikoh sebelumnya Seperti contoh Akikoh pertama dilaksanakan saat anak berusia tujuh hari Dengan satu ekor kambing Lalu pada waktu anak umur dua tahun Orang tuanya ada rezeki Maka menyembeli satu ekor lagi Untuk menyambung Akikoh sebelumnya Supaya kenap dua ekor kambing Namun jika belum mampu sama sekali Maka ditunggu sampai adanya rezeki untuk Akikoh Selagi anak ini masih belum balik Maka tidak masalah menunggu ada rezeki untuk Akikoh Namun jika si anak sudah balik Maka kesunahan Akikoh menjadi gugur Seperti gugurnya sunat duha saat masuk waktu zuhur Maksudnya saat anak sudah masuk masa balik Berarti perintah Akikoh tidak lagi ada pada orang tua Tetapi ketika si anak kelak sudah mampu Maka ia boleh melaksanakan Akikoh untuk dirinya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh